Intro Salam sejahtera sahabat Vincentian dimanapun Anda berada Tahun ini dalam rangka memperingati Hari Raya Santo Vincentius yang kita rayakan pada tanggal 27 September 2021 Kongregasi Misi khususnya tim spiritualitas Kongregasi Misi menyusun sebuah buku doa novena yang mana diharapkan setiap dari keluarga Vincentian ataupun umat beriman bisa bergabung merayakan novena ini dalam perayaan Ekaristi tema novena yang kita angkat yaitu mengenakan roh Kristus mengapa kita mengangkat tema ini? tentu karena di masa pandemi kesulitan-kesulitan hidup pasti akan kita alami berbagai lini kehidupan yang mungkin membuat kita berpikir apa yang menjiwai pergulatan pengiman kita dan kehidupan kita maka melalui novena mengenakan roh Kristus kita bersama terinspirasi dari semangat dan pelayanan hidup Yesus dan kita juga memohon supaya di tengah-tengah masa pandemi kesulitan ini kita tidak hanya bergulat soal bagaimana kita bertahan dari segi situasi-situasi sulit ekonomi dan lain sebagainya tetapi justru kita juga harus bertanya dan merenungkan bagaimana rohani kita juga diperkaya oleh iman kepada Kristus untuk itu tentu semangat untuk menimba bagaimana karya-karya Kristus menghadapi kesulitan-kesulitan dan bagaimana kehidupan Yesus dalam hidupnya menginspirasi kita dalam masa-masa ini oleh sebab itu doa-doa yang kita bawa novena yang kita ungkapkan, yang kita panjatkan kepada Tuhan sesungguh memberikan waktu rahmat bersama bagi kita berdoa bersama supaya kita mampu melewati masa-masa ini baik dari segi secara jasmani kebutuhan-kebutuhan jasmani kita tetapi juga kebutuhan-kebutuhan rohani kita karena dalam semangat vicensian pribadi yang dijiwai oleh semangat Kristus tentu memiliki semangat yang menumbuhkan pribadi yang bisa berempati berbela rasa dan peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan oleh sebab itu semangat mengenakan roh Kristus kita mohonkan dalam novena-novena ini novena hari raya Santo Vicentius akan dimulai tanggal 18 September sampai 26 September dengan berbagai tema hari pertama kita akan menggeluti, merenungkan tema yaitu bergairah dengan panggilan Tuhan mempunyai semangat bagaimana kita dipanggil untuk melakukan karya-karya serta dalam karya-karya panggilan Tuhan yang kedua adalah panggilan kita untuk sebagai pemimpin yang mau melayani dan hari ketiga kita akan merenungkan tema yaitu senantiasa menyalakan pelita yaitu iman kita semangat kita kendati mengalami kesulitan-kesulitan dan hari keempat kita akan melihat bahwa apa yang kita lakukan itu bukan soal mengejar karir kebaikan karya sosial yang kita lakukan terhadap masa-masa pandemi ini bukan untuk mengejar karir tetapi itu merupakan suatu misi yang diberikan oleh Yesus kepada kita dan hari kelima kita akan merenungkan bagaimana dalam karya minimal apapun itu sekecil apapun itu kita harus memaksimalkan supaya semangat Kristus juga terbagi dirasakan oleh banyak orang dan hari keenam kita akan merenungkan apa yang Tuhan kehendaki dengan tema menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dan hari ketujuh kita akan menyesuaikan karya dan pelayanan yang diberikan Tuhan kepada kita sesuai dengan tangkapan dengan situasi zaman maka perlu ada suatu relevansi dari iman kita terhadap situasi-situasi itu dan hari ke delapan ya tentu kita akan mengikuti tema apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita yaitu soal kemajuan yaitu kemajuan hidup bersama bersama kita mengatasi pandemi ini secara jasmani maupun rohani dan hari ke sembilan kita akan merenungkan tema dipenuhi dengan kasih Kristus Kristus lah yang memenuhi pengalaman pengalaman pelayanan dan pergolatan hidup kita oleh sebab itu sering terkasih sahabat Vincensian dimanapun Anda berada jangan lupa dan jangan lewatkan untuk mengikuti Novena Hari Raya Santo Vicentius saya lagi akan kita mulai tanggal 18 September sampai 26 September Anda bisa mengikuti perayaan Novena ini di paroki-paroki Vincensian itu paroki-paroki dimana para imam CM berkarya entah itu di Jakarta di Kuskupan Malang maupun di Kuskupan Surabaya dan bahkan di Kuskupan-Kuskupan di luar Jawa pun mereka juga mengadakan Novena yang sama mari ikuti perayaan Ekaristi dan berdoa bersama kita mohon rahmat supaya roh Kristus sungguh-sungguh hadir dan menyemangati kita dalam masa-masa pandemi ini Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati